Dan untuk membahas permasalahan ini lebih lanjut, kami saat ini telah tersambung dengan Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Indonesia Jawa Tengah ada Pak Suwardi. Selamat siang Pak, selamat datang di Metro News. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Selamat siang Mas Taufal, selamat siang untuk semuanya. Terima kasih selalu. Baik, terima kasih Pak Suwardi. Pak Suwardi yang pertama ingin kami tanyakan adalah apakah sudah diketahui Pak sebenarnya serapan telur masyarakat atau serapan telur di masyarakat ini seperti apa Pak? Dan kenapa untuk saat ini harga telur bisa turun secara drastis? Serapan telur ini menjadikan rendah yang pertama adanya PPKM, itu jelas. Dengan adanya PPKM, pembatasan di mana-mana, pekerja pada libur, terus tidak ada kelihatan-kelihatan warga, pasar-pasar dibatasi, sehingga sangat berdampak kepada kami. Atas hal tersebut, kami para peternak saat ini dengan kondisi perih, karena kita nombok per kilonya 5.000 sampai 6.000 rupiah per kilo selama pemberlakuan PPKM ini masuk. Baik, Pak Suwardi, tapi kalau kita runut lebih jauh, sebenarnya ini kan PPKM sudah memasuki ada yang level 3, ada yang level 2, artinya sudah lebih menurun. Lalu apakah memang harga serapan telur di masyarakat ini turunnya sudah sejak PPKM darurat atau baru saja terjadi baru-baru ini, Pak? Sebelumnya di awal tahun juga sudah ada penurunan, tetapi ditambah parah lagi setelah adanya PPKM. Karena telur ini memang digunakan warga masyarakat dalam hal kegiatan sosial, hadapan, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, atas hal tersebut, karena pembatasan, warga tidak pekerja, tidak punya uang, jadi tidak boleh ada kegiatan dan hadapan memberasakan kami. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Kalau untuk terkait dengan solusi atau langkah, sebenarnya sudah ada langkah-langkah apa saja, Pak, yang sudah diupayakan? Atau mungkin saat ini masih terus berjalan, Pak Suwardi? Langkah kami, para pertama, setelah awal tahun kita sudah mengurangi populasi. Dan tidak ada take-in BUC masuk. Kondisi saat ini juga sangat memprihatinkan. Banyak telur ngumpuk, tidak bisa laku, hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Atas hal tersebut, kami minta kepada Pak Cik Jendur untuk bisa mengadakan kegiatan bantuan seperti tahun 2020 yang membantu kepada kami sampai 400 ton untuk kebutuhan jawa tengah. Oke, baik. Sudah adakah komunikasi, Pak, atau mungkin koordinasi? Karena yang kami ketahui juga untuk harga pakan ini mengalami kenaikan. Apakah sudah ada diskusi dengan mungkin dinas pertanian? Bagaimana akhirnya menemukan solusi agar harga pakan ini setidaknya bisa distabilkan terlebih dahulu? Nah, itu masih menjadikan kita pusing. Sesuai dengan amanah perbeda 7 tahun 2020, harga pakan seharusnya itu 5.200 sampai 5.700. Kondisi hari ini sudah 6.300, 6.800. Harga telurnya turun, naik pakannya 10 sampai 20 persen, harga telurnya turun yang sampai 35 persen. Kondisi saat ini sudah banyak peternak UMKM di wilayah Jawa Tengah ini yang kolek, ayamnya habis, ninggal hutang. Yang ada saat ini yang bertahan sudah mengurangi populasi yang kasih makan ayam itu dengan pinjam hutang sana sini. Saya berharap kaitan pakan ini nanti bisa diturunkan. Saya tidak mau ngomong masalah jagung harganya harus murah, tidak. Tapi harga pakan diturunkan agar HPP kami tersapai. Saya bisa jual harga telur Rp15.000, mas, kalau harga pakannya itu Rp4.000. Oke, baik. Dari semua upaya yang telah berjalan, Pak Suwardi, sebenarnya seberapa besar pengaruhnya terhadap kemampuan dari para peternak ini? Atau mungkin, Pak, perlu ada gerakan seperti, kalau kita tahu sudah ada gerakan makan ikan, apakah harus ada gerakan gemar makan telur mungkin, Pak, yang dicanangkan oleh pemerintah? Apakah perlu sampai seperti itu? Sampai hari ini kita hanya membantu kaitan penanggulangan COVID-19 dengan membantu rumah sakit, puskes masak gas COVID-19 dan sebagainya. Nah, kaitan dengan untuk gerakan makan telur, sebetulnya sudah banyak telur-telur kami yang kami berikan, bahkan ayamnya pun kita jual murah, mas. Rp25.000 sampai Rp30.000 per ekor. Padahal modal kami untuk beli saat ini Rp70.000. Mudah-mudahan kemarin perwakilan kami diundang di istana, ada solusi nyata kaitan dengan untuk perlindungan kami terhadap peternakan ayam ikan ini khususnya. Oke, baik. Pak Suardi, yang terakhir, apakah sampai saat ini ada komunikasi dengan pemerintah, Pak, atau mungkin dinas terkait, dan apa respon yang diberikan atau tanggapan dari pemerintah terkait dengan kondisi yang terjadi seperti saat ini, Pak? Saya sudah komunikasi sering, kita bahkan minta audensi kepada Komisi 4 DPR RI. Kita minta pengadaan ban baku kepada blok. Dan yang terakhir, kemarin diundang oleh Pak Presiden di Ispana, Pak Presiden akan menjadikan jagung kepada kami dengan harga Rp4.500 sesuai dengan perlindungan sisi tahun 2020. Dan saat ini yang kami berima, kemarin kita ada bantuan distribusi pengangkutan jagung dari 5 MPB, mas. Itu yang dilakukan pemerintah pusat, tapi untuk Jawa Tengah dan Kabupaten belum ada simpatif untuk kami. Oke, baik. Terima kasih, Pak Suardi, atas waktunya. Semoga ini bisa menjadi atau bisa ada segera ditemukan solusi apa untuk mengatasi permasalahan ini. Sekali lagi, terima kasih, Pak Suardi, telah bergabung bersama kami di Metro News. Terima kasih.